Halo Sobat Bola, di video kali ini kami akan mengabarkan jadwal lengkap jadwal langsung Liga Champion Eropa di mes day kelima, serta kelas main terbaru dan daftar tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Liga Champion Eropa mes day kelima akan dimulai hari Rabu tanggal 24 November 2021. Dibuka dengan pertandingan Dynamo Kiev lawan Bayer Munchen ditayangkan video jam 00.45 dini hari, sedangkan Villarreal lawan Manchester United ditayangkan video dan SCTV. Dilanjut jam 3 dini hari, pertandingan Barcelona lawan Benfica ditayangkan video, Lilo SC lawan Salzburg ditayangkan video, Sevilla lawan Wolfsburg ditayangkan video. Masih di hari Rabu jam 3 dini hari, pertandingan Young Boys lawan Atalanta ditayangkan video, Malmo lawan Zenit ditayangkan video, sedangkan Chelsea lawan Juventus ditayangkan video dan SCTV. Kemudian di hari Kamis tanggal 25 November 2021, pertandingan Besiktas lawan Ajax ditayangkan video jam 00.45 dini hari, sedangkan Inter Milan lawan Saktar Donets ditayangkan video dan SCTV. Kemudian hari Kamis jam 3 dini hari, pertandingan Sporting lawan Dortmund ditayangkan video, Atletico Madrid lawan AC Milan ditayangkan video, Liverpool lawan Porto ditayangkan video. Masih di hari Kamis jam 3 dini hari, pertandingan Serip Tiraspol lawan Real Madrid ditayangkan video, Keloberik lawan RB Leipzig ditayangkan video, Sedangkan Manchester City lawan PSG ditayangkan video dan SCTV. Dan berikut ini kelasemen Liga Champion Eropa sebelum pertandingan di match day kelima. Di grup A, Manchester City sementara ini memimpin dengan koleksi 9 poin. Dari grup A, 3 tim yang masih berpeluang lolos ke babak 16 besar yaitu Manchester City, PSG, dan Klubberg. Sedangkan RB Leipzig hanya berpeluang lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Kemudian di grup B, Liverpool sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Sedangkan 3 tim lainnya masih memperbutkan 1 slot lagi ke babak 16 besar. Dari grup C, Ajax sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Walaupun nantinya Ajax kalah di 2 pertandingan yang tersisa, Ajax akan mentok di peringkat kedua. Kemudian 1 slot lagi dari grup C akan diperebutkan oleh Dortmund dan Sporting. Sedangkan Besiktas hanya bisa lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Selanjutnya dari grup D, 3 tim yang masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa yaitu Real Madrid, Inter Milan, dan Serip Tiraspol. Sedangkan Saktar Donets hanya berpeluang lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Kemudian dari grup E, Bayern München sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Sedangkan 3 tim lainnya masih memperebutkan 1 slot lagi ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Dari grup F, 4 tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Untuk sementre ini di peringkat 1 dan 2 ada Manchester United dan Villarreal dengan koleksi 7 poin. MU ada di peringkat pertama karena di pertandingan sebelumnya menang 2-1 atas Villarreal. Kemudian di grup G, Salzburg sementre ini memimpin dengan koleksi 7 poin. Dari grup G, 4 tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Dan dari grup H, Juventus sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Sedangkan 1 slot lagi masih diperbutkan oleh Chelsea dan Zenit. Sementre itu, Malmo hanya bisa lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa. Dan berikut ini daftar 4 tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Keempat tim tersebut yaitu Juventus, Bayern München, Liverpool, dan Ajax. Nah, menurut kalian, 12 slot lagi akan diisi oleh tim mana aja nih. Kemudian untuk top skor sementara Liga Champion Eropa dipimpin oleh Lewandowski dengan koleksi 8 gol. Diikuti Sebastian Heller dengan koleksi 7 gol. Untuk top asis masih dipimpin oleh Bruno Fernandes dan Anthony dengan koleksi 5 kali asis. Dan untuk top clean sheet dipimpin oleh Manuel Neuer, Cezney, dan Edward Mendy dengan koleksi 3 kali clean sheet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.